Hai assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan memasak udang saus tiram sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe nya dan dinyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 500 gram udang yang sudah dibuang kulitnya dan dicuci bersih tiga siung bang merah sudah diiris-iris tiga siung bang putih cabai keriting secukupnya nih yang merah cabai hijau secukupnya tiga buah tomat yang sudah dipotong potong juga satu batang daun bawang yang sudah dipotong-potong satu sendok garam gula 2 sendok takar kaldu bubuk 1 sendok merija bubuk setengah sendok saus tomat saus tiram kecap manis minyak goreng dan air putih secukupnya cara memasaknya kita panaskan minyak kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita potong-potong bawang merah bawang putih cabai keriting dan cabai hijau kita oseng sampai langunya hilang atau layu bumbunya kemudian kita masukkan saus tomat disini menurut selera ini saya pakai separohnya aja kemudian kita oseng udang lagi supaya tercampur bumbu-bumbunya kita aduk kemudian kita masukkan udang disini saya pakai 500 gram udang sedang yang sudah kita cuci dan kita buang kulitnya disini saya sisakan ekornya biar kelihatan cantik nah ini kita tumis lagi bumbu-bumbu dan udangnya kita oseng atau kita tumis setelah merata kemudian kita tambahkan air sini airnya secukupnya aja sudah tidak usah terlalu banyak karena nanti udangnya mengeluarkan air nah ini kita aduk kemudian kita diamkan sampai airnya mendidih dan bumbu meresap setelah air mendidih nah ini sudah mendidih selanjutnya kita tambahkan garam gula putih 2 sendok ini saya pakai ini merica bubuk setengah sendok teh atau setengah sendok takar ini kaldu bubuknya satu sendok takar lalu kita aduk lagi supaya tercampur bumbunya tadi kemudian kita tambahkan saus tiram disini juga kita kira-kira atau menurut selera ini saya pakai sekiranya satu sendok teh atau satu sendok makan nah ini saya tambahkan juga kecap manis disini kalau suka manis bisa ditambah agak banyak kecapnya atau bisa juga menurut selera masing-masing nah ini kita masukkan kecapnya kemudian kita aduk supaya tercampur semua bumbu-bumbunya nah ini selanjutnya kita diamkan sampai airnya menyusut setelah air menyusut dan bumbu meresap ke udang nah ini sudah menyusut airnya kemudian kita masukkan potongan tomat sini saya pakai tiga buah dan ditambah lagi potongan daun bawang ini kita masukkan kemudian kita aduk dan masaknya sudah tidak usah terlalu lama disini cukup untuk melayukan tomat dan daun bawangnya aja nah ini kita aduk supaya merata semuanya kemudian udang saus tiram siap kita angkat ini kita angkat semua sampai benar-benar habis ya nah inilah resep udang saus tiram ala butitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur butitin silahkan mencoba terima kasih nyam hmm